Oke di video sebelumnya kita sudah mencontohkan bagaimana mendapatkan data dengan metode get baik itu menggunakan URI secara dinamis atau kita menggunakan query string seperti ini dengan memanfaatkan metode request lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin mendapatkan data yang kita inputkan di dalam formulir yang biasanya menggunakan metode host di dalam Laravel oke mungkin disini kita akan coba ubah metode postnya menjadi misalkan grid atau artikel disini ya artikel kemudian grid gitu dan disini kita akan coba dapatkan data-data yang di inputkan melalui form oke karena kita belum membahas bagaimana membuat form di dalam Laravel mungkin kita kembali menggunakan Thunder Client ini ya jadi seolah-olah kita akan meng-inputkan data melalui body-nya dengan menggunakan form anggap saja ini adalah elemen form yang ada di dalam HTML bisa kita inputkan dengan field name-nya itu name kemudian disini nama atau kayak form registrasi ya nama, email, password nah itu kita bisa asumsikan sebagai form dan kita juga bisa manfaatkan extension ini kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan sebagai uji coba aja dulu tanpa harus lama membuat user interface-nya mungkin sekali lagi kita akan coba non-aktifkan terlebih dahulu security-nya supaya tidak repot lah ya untuk menambahkan token dulu dan disini kita akan coba dapatkan data semisal nama, email, dan password seperti untuk registrasi mungkin URL-nya diganti aja ya sekalian register oke seperti ini dan disini kita akan coba tambahkan register dan asumsinya disini kita akan buat name kemudian disini kita inputkan namanya kemudian email contohnya seperti ini dan password-nya adalah 123 contohnya gitu dan kita coba send oke disini responnya status oke atau berhasil dijalankan tapi responnya itu kosong ya tidak ada data apapun ya karena memang kita belum mendapatkan data dari si formulir yang kita kirimkan nah bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan data tersebut nah sebenarnya bisa aja sih kita buat variable terlebih dahulu misalkan user kemudian disini kita akan coba identifikasikan untuk nama, email, password, dan lain-lainnya yang sebenarnya sudah otomatis ya di-generate oleh si copilot ini ada way-nya mungkin kita disable dulu supaya nggak kelihatan cheat-nya ya oke jadi seperti ini teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin mengambil atau mendapatkan data yang ada di dalam formulir misalkan name atau ya kalau misalkan gini-gini maksudnya di dalam inputan HTML kan ada atribut tipe ada atribut name gitu ya biasanya name-nya itu ya nama dari inputannya misalkan email gitu nah itu sebenarnya bisa aja sih request ini juga itu bisa ditambahkan nilai parameter sesuai dengan nilai yang ada di dalam atribut name di suatu HTML atau di dalam form misalkan disini untuk mendapatkan nilai email ya kita bisa cari ini namenya email maka kita tambahkan aja request email kemudian kalau misalkan password ya kita cari aja nama dari si atributnya ini ini apa apakah password atau lainnya kita bisa cek aja gitu jadi method request ini selain bisa digunakan untuk query string yang ada di dalam URL itu bisa juga dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai yang dikirim melalui formulir sesuai dengan atribut name-nya misalkan input disini text ya text ya kemudian disini nama lengkap maka yang kita perlu isikan di bagian request-nya itu adalah parameter dari nilai atribut name-nya misalkan untuk mendapatkan nama lengkap yaudah kita juga harus inputkan string nama lengkap juga di parameter method request-nya supaya bisa berhasil mendapatkan inputan atau value yang diberikan pada elemen input tersebut atau formulirnya dan karena di dalam request ini kita menggunakan nama field-nya yaitu name dan tidak nama lengkap jadi kita ubah menjadi name kemudian sekarang kita coba return variable user di atas apakah berhasil kita dapatkan semua data name email password-nya sesuai yang kita kirimkan disini kita tekan enter atau send yang bisa teman-teman lihat disini terdapat response dengan tipe data JSON oke karena pada saat Laravel melakukan nilai balik atau return dari tipe data array seperti ini maka outputnya akan secara otomatis menjadi JSON seperti ini dan ini FYI ya jadi ini baik juga kalau misalkan teman-teman ingin membuat suatu API itu formatnya langsung otomatis JSON gitu tanpa harus di encode terlebih dahulu oke dan ini juga berlaku kalau misalkan inputannya itu bukan form bukan hanya sekedar form tapi ada form input filenya juga gitu sebenarnya bisa saja kita masukkan gitu ya suatu file atau kalau misalkan teman-teman ingin mengirimkan data yang bukan dari formulir tapi dari tipe data JSON juga itu sebenarnya bisa sih semisal response JSON yang kita dapatkan ini kita coba isikan menjadi apa ya misalkan feby gitu feby kemudian passwordnya 321 kalau misalkan kita send maka outputnya juga sama seperti yang kita definisikan di dalam JSONnya kira-kira seperti ini jadi method request ini juga bisa digunakan di method post atau untuk mendapatkan data yang dikirimkan melalui method post bukan hanya di get saja seperti ini yang ada di dalam query string tapi juga bisa didapatkan melalui formulir atau rest data body dengan menggunakan input data JSON XML juga bisa text juga bisa sesuai format saja gitu tapi yang lebih aman teman-teman bisa manfaatkan untuk input data JSON form atau form encode URL encode ini bisa kita gunakan juga sih function requestnya untuk bisa mendapatkan data yang dikirimkan menggunakan method post jadi ini juga berlaku ya kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan method put atau patch atau delete sekalipun bisa saja tambahkan data bodynya tapi kalau misalkan menggunakan get itu biasanya kita tambahkan di bagian query disini ya misal kita tambahkan name him gini kemudian email seperti ini dan lain-lainnya maka teman-teman bisa lihat nih tuh di URL-nya juga sama seperti yang kita contohkan pada saat kita menambahkan kategori atau mungkin kita bisa praktikan aja disini ya misal kita ubah menjadi kategori disini kategori kemudian disini untuk parameter short kita isikan dengan mungkin terbaru kemudian disini ratingnya nilainya adalah 4 kalau misalkan kita send bisa tentu lihat juga responnya sama seperti yang kita definisikan di dalam sini gitu selamat menikmati